Intro Salam Sidang Jemaat Tuhan yang terkasih Mari kita bersama-sama Merenungkan firman Tuhan lewat renungan kita hari ini Tetap semangat, tetap bersyukacita Lewat renungan, iman kita bertumbuh Dan jiwa kita dipaharui di dalam Tuhan Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita Kita memuji Tuhan Kita katakan kepada Tuhan janjimu seperti pacar Ketika ku hadapi kehidupan ini Jalan mana yang harus ku pilih Ku tahu ku tak mampu Ku tahu ku tak sanggup Hanya kau Tuhan tempat jawabanku Aku pun tahu ku tak pernah sendiri Sebab engkau Allah yang menggendongku Tanganmu membelai ku Cintamu memuaskanku Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi Janjimu seperti fajar pagi hari Dan tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengelir Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Firman Tuhan untuk hari ini dari satu raja-raja pasal 1 Ayat 11 sampai 27 Demikian firman Tuhan Lalu berkatalah Nathan Masuk menghadapi raja daun Dan katakan kepadanya Bukankah tuanku sendiri ya rajaku Telah bersumpah kepada hambamu ini Anakmu Salomo akan menjadi raja Sesudah aku dan dialah Yang akan duduk di atas tahtaku Mengapakah sekarang adunia menjadi raja Dan selagi engkau berbicara disana dengan raja Aku pun akan masuk pula Dan menyokong perkataanmu itu Jadi masuklah Batsheba menghadap raja Ke dalam kamarnya Waktu itu raja sudah sangat tua Dan abisak garis sunim itu Melayani raja Lalu Batsheba berlutut Dan sujud menyembah kepada raja Raja bertanya Ada yang kau ingini Lalu perempuan itu berkata kepadanya Tuhanku sendiri telah bersumpah Demi Tuhan Allahmu Kepada hambamu ini Anakmu Salomo Akan menjadi raja sesudah aku Dan ia akan duduk di atas tahtaku Tetapi sekarang lihatlah Adunia telah menjadi raja Sedang Tuhan kuraja sendiri Tidak mengetahuinya Ia telah menyembeli banyak lembu Ternak gemukan dan domba Dan telah mengundang semua anak raja Dan imam abiatar dan yoam Penglima itu Tetapi hambamu Salomo Tidak diundangnya Dan kepadamulah Ya Tuhan kuraja Tertuju mata seluruh orang Israel Supaya engkau memberitahukan Kepada mereka Siapa yang akan duduk di atas tahta Tuhan kuraja Sesudah tuanku Nanti aku ini dan anakku Salomo Dituduh bersalah Segera sesudah Tuhan kuraja Mendapat perhentian Bersama-sama dengan nenek moyangnya Selagi bersibat berbicara dengan raja Datanglah Nabi Nathan Diberitahukan kepada raja Itu ada Nabi Nathan Masuklah ia menghadap raja Lalu sujud menyembah kepada raja Dengan mukanya sampai ke tanah Nathan berkata Ya tuanku raja Tuanku sendirilah rupa-rupanya Yang telah berkata Dunia akan menjadi raja sesudah aku Dan ia akan duduk di atas tahta aku Sebab pada hari ini Ia telah menyembeli banyak lembu Ternak gemukan dan domba Ia mengundang semua anak raja Para panglima dan imam abiatar Dan sesungguhnya mereka sedang makan minum Di depannya sambil berseru Hidup raja dunia Tetapi hambamu ini Dan imam jaruk dan benaya bin yuyada Dan hambamu salom Tidak diundangnya Jika hal ini terjadi Dari pihak tuanku raja Maka engkau tidak memberitahu Hamba-hambamu ini Siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja Sesudah tuanku Ini bikin pembacaan firman Tuhan Tema kita pada hari ini adalah Kehendak diri Atau kehendak Tuhan Solang terkasih Arti kehendak disini adalah Kemauan Keinginan Dan harapan Yang keras Saya ulangi sekali lagi Arti kehendak disini adalah Kemauan Keinginan Dan harapan Yang keras Itu adalah arti Kehendak Kehendak manusia Pada umumnya Kehendak adalah bidang pikiran yang sangat disuruh Memilih Dapat memilih Dapat memilih keinginan dari berbagai keputusan yang ada Kehendak Kehendak tak berujuk kepada keputusan tertentu Terkait perintah Kedaulatan Dan kehendak Rahasia Allah Ini adalah kehendak utama Allah Aspek kehendak Allah yang ini Akan datang Seiring pengenalan atas Kedaulatan Allah Dan atribut Allah Lainnya Bentuk kehendak Allah yang ini Akan berfokus pada pemahaman Kalau Allah berdaulat Menentukan segala sesuatu Yang akan terjadi Kepada kita Dengan kata lain Tidak ada yang terjadi Di luar kedaulatan kehendak Allah Aspek kehendak Allah ini Terlihat dalam banyak ayat kita Seperti Episode 1 Eh 11 Kita dapat belajar bahwa Allah adalah sosok yang bekerja Menurut keputusan Kehendaknya Begitu juga Di ayub 42 ayat 2 Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan Segala sesuatu Dan tidak ada rencanamu yang gagal Pandangan mengenai kehendak Allah ini Berasakan fakta bahwa Karena Allah berdaulat Maka kehendaknya Tidak akan mengecewakan Tidak ada satupun yang terjadi Di luar Kendalinya Itu adalah kehendak Allah Seorang terkasih Pembacaan kita hari ini Mendapat pelajaran yang berharga Untuk kita Orang tua Seringkali Kewalahan menghadapi Kenekalan anaknya Yang kita lihat Sehari-hari Sampai Tuhan Dengan pula dengan Raja Daud Dia juga kewalahan Menangani kenekalan Adunia anaknya Namun demikian Raja Daud Mendengarkan Peringatan Allah Yang disampaikan Melalui Nabi Natan Sehingga tahta Kerajaan Israel Selamat Selama hidup Adunia Ayahnya belum pernah Menegur kelakuannya Adunia tampaknya Tumbuh Menjadi anak Yang mengambil keputusan Sekelentak hatinya Saya Suka-sukanya saja Dan kurang menghormati Ayahnya Ada kesombongan Dalam dirinya Pada masa tua Daud Adunia Berani mengangkat Dirinya sendiri Menjadi raja Dengan didukung Yoab Anak Jeruiah Dan Imam Abiyatar Namun demikian Sedang-sedangat Tuhan Tuhan Menolong Daud Melalui Nabi Natan Dia mengingatkan Bersheba Perihal sumpah Daud Kepada Allah Untuk mewariskan Kerajaan Israel Kepada anaknya Salom Bersheba pun Kemudian mengingatkan Daud Perihal sumpahnya itu Selanjutnya Dabi Natan Kembali mengingatkan Daud Mengenai kelakuan Adunia Dan kelanjutan Tahta Kerajaan Israel Selanjutnya Tuhan Adunia Perlu belajar Dari ayahnya Yaitu Daud Yang sangat dekat Dengan Tuhan Dia perlu belajar Lebih peka Menaati pimpinan Allah Dia juga perlu Belajar Mengendalikan diri Menjadi Raja Israel Bukanlah soal Kemampuan Dan kecakapan Memimpin Tetapi Siapa yang berkenan Di hadapannya Di hadapan Tuhan Tuhan berkenan Kepada Salom Sehingga Daud Bersyumpah Memariskan Pakta kerajaan Israel Kepadanya Namun sebaliknya Meskipun Cakap Adunia Tidak diperkenan Oleh Tuhan Sehingga Tidak layak Menjadi Raja Atas Israel Parasnya Adunia Itu sangat Sangat Rupawan Kita bisa memiliki Segala kecakapan Dan kemampuan Tetapi Semua itu Akan sia-sia Jika Tuhan Tidak berkenan Atas kita Oleh karena itu Sidang jemaah Tuhan Hal yang terutama Yang perlu kita miliki Adalah Kelayakan diri Di hadapan Allah Oleh karena Kita Adalah manusia Berdosa Kita perlu Terus Membangun Relasa Dengan Allah Dan sesama Agar memiliki Kepekaan terhadap Pimpinan Tuhan Di dalam hidup kita Terkadang kita Tidak peka Sidang jemaah Tuhan Tuhan mau memimpin kita Tetapi Kita abaikan Sidang jemaah Tuhan Penderilangan kita hari ini Kita mau diajak pelajar Apakah kita Mengendalkan Kehendak diri kita Atau kehendak Tuhan Atau kita utamakan Dulu kehendak diri kita Baru kehendak Tuhan Kita utamakan Disini kita belajar Bagaimana Adunia Yang mengutamakan Kehendaknya Dia tamak Sidang jemaah Tuhan Dia sombong Dia tidak Memperlulikan Ayahnya yang sedang sakit Dia tidak Mengasihi Saudara-saudaranya Dia tidak Mengasihi keluarganya Yang penting dia Mau menjadi raja Inilah yang Tuhan Allah Tidak suka dari Adunia Makanya Tuhan Allah Tidak memilih Adunia Menggantikan Daud Mimpin bangsa Israel Malah Tuhan Memilih Salomo Menggantikan Ayahnya Raja Daud Untuk memimpin Bangsa Israel Dan Raja Salomo Lah nanti Yang membangun Daripada baik Allah Inilah Tuhan Melihat hati kita Bukan Tuhan melihat Kemegahan kita Melihat harta kita Melihat faras kita Apakah kita ganteng atau cantik Tidak Sidang jemaah Tuhan Tapi Tuhan mau lihat Kehendak mana Yang kita duluankan Kehendak kita kah Atau kehendak Tuhan Mari Sidang jemaah Tuhan Sakin dan percaya Lewat renungan ini Kita berlacar Sidang jemaah Tuhan Adunia Perlu belajar Kepada ayahnya Dan kita pun perlu belajar Dari Tuhan Allah Dia mengakui Dosa-dosa kita Di hadapannya Hidup kita menjadi berkenan Di hadapan Allah Mari Sidang jemaah Tuhan Kita datang kepadanya Sebelum mengambil Keputusan penting Di dalam hidup kita Amin Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Untuk kemanmu hari ini Yang mengacari kami Kami mendahulukan Kehendak Allah Bukan kehendak kami Yang jadi Tuhan Ajar kami terus Tuhan Untuk selalu Belajar Belajar Untuk mendahulukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Cintamu seperti Fajar Pagi hari Dan tiada Pernah terlambat Bersinar Cintamu seperti Sungai yang Mengalir Dan ku tahu Betapa Dalam Kasihmu Pernah terlambat Pernah terlambat Pernah terlambat Pernah terlambat Pernah terlambat Pernah terlambat